Jalan Poros Desa Keempatnya, Kabun SPDI, Kepala Desa Ciparagi saat ditemui tim liputan Kemuning TV mengatakan yang dikeluhkan oleh warga terkait Jalan Poros Desa adalah benar adanya. Saat ini warga desa Ciparagi Barat merasa terisolir dengan keadaan tersebut. Memang saat ini sedang dilakukan pembangunan jembatan penghubung, namun hal tersebut belum menyelesaikan masalah. Dikarenakan sebagian besar warga dusun Ciparagi Barat justru melakukan aktivitas melalui Jalan Poros tersebut karena jarak tempuhnya lebih dekat dibanding lewat jembatan. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang sebelumnya memang sudah melakukan upaya pengerasan, namun hal tersebut hanya bersifat sementara. Kabun berharap pemerintah daerah Kabupaten Karawang bisa lebih fokus dan memperhatikan lagi perihal pembangunan Jalan Poros Desa tersebut karena merupakan kewenangan dari pemerintah daerah Karawang. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Alhamdulillah Desa Ciparagi Daya ini selama kurun-kurun 2 tahun kepemimpinan dipegang saya, dia sedikit demi sedikit bisa teratasi. Cuma yang masih menjadi PR yang sangat besar sekali, yang belum di handle sampai saat ini, pembangunan infrastruktur Desa Ciparagi Daya sebelah barat yang memang medannya berat. Dan ketika kami sebagai pemerintah desa untuk menganggarkan pembangunan fisik ke sebelah barat, mungkin sesuatu hal yang tidak mungkin, karena memang ini ranahnya bukan ranah desa. Kabun berharap agar pemerintah daerah Karawang segera merealisasikan perihal pembangunan Jalan Poros Desa Ciparagi tersebut agar warga tidak merasa terisolir. Dari Karawang, Ranggamulana Kemuning TV melaporkan.